Ya angin segar tampaknya berhembus kala tentunya 6 bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir. Dari tahun lalu harga CPO itu berada di harga rendah begitu. Tampaknya kemarin angin segar berhembus ketika sekitar pukul 10 lewat 46 menit waktu Indonesia bagian barat. Begitu harga CPO terpantau menjadi harga tertinggi setelah 6 bulan terakhir. Faktor apa sebenarnya menjadi penyebab tingginya atau melambungnya harga CPO kemarin? Dan juga bagaimana dengan keadaan Indonesia yang menjadi negara pengekspor CPO terbesar? Dan juga bagaimana kinerja emiten-emiten yang berada di sektor CPO ini kita ulas pagi hari ini dalam rebound harga si emas hijau. Kita lihat dulu bagaimana pergerakan harga minyak sawit ataupun CPO. Mulai dari Desember 2019 kalau kita pantau ini di harga Rp2.121 per ton begitu. Lalu di Januari 2019 mengalami kenaikan di harga Rp2.327 per ton. Lalu di Februari 2018 mengalami penurunan begitu di angka Rp2.286 per ton. Dan juga di Juli 2019 menurun tajam di angka Rp1.937 per ton. Dan juga di September 2018 ini atau pada bulan ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan di angka Rp2.286 per ton ataupun dalam satuan ringgit Malaysia. Sebenarnya apa saja yang membuat harga minyak sawit di bulan ini atau pada kemarin mengalami kenaikan? Ada beberapa faktor yang pertama adalah soal depresiasi mata uang Malaysia begitu atau depresiasi ringgit Malaysia terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi ketika terjadi depresiasi ataupun penurunan harga ringgit Malaysia terhadap dolar Amerika Serikat. Itu berarti harga CPO termasuk murah bagi para investor-investor yang memegang mata uang selain ringgit Malaysia. Atau diantaranya adalah dolar Amerika Serikat. Yang kedua adalah faktornya bagaimana Malaysia ini mempersiapkan sebuah langkah yaitu MSPO ataupun melakukan Malaysia Sustainable Palm Oil. Ataupun sebuah sertifikasi tentang bagaimana industri sawit yang berkelanjutan di Malaysia. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sebuah perusahaan besar Malaysia yaitu FGV Holding memulai sebuah program yaitu program bioenergi B20 atau biodiesel. Jadi ketika ini semua terjadi ya kembali lagi ada logika pasarnya begitu yaitu bagaimana permintaannya meningkat namun suplainya terbatas jadi harganya naik. Jadi ketika semua ini terjadi maka dari itu yang menjadi penyebab naiknya harga dari CPO ini di angka Rp2.286 ringgit Malaysia per metric ton. Bahkan sebenarnya diprediksi harga sawit ini bisa mencapai level tertingginya di titik Rp2.406 ringgit Malaysia per metric ton. Sebenarnya apa sebenarnya yang membuat harga-harga ini juga naik sebenarnya tadi sudah terjawab begitu ada logika pasar begitu ketika permintaannya meningkat namun suplainya terbatas. Nah disitu bisa terjadi kenaikan harga. Lalu bagaimana dengan CPO yang berada di Indonesia? Tentunya kalau kita ketahui CPO ini menjadi komoditas andalan Indonesia untuk ekspor begitu. Ini juga bisa menggerakkan neraca dagang Indonesia karena ketika kita lihat CPO menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia. Itu berarti ya ketika harga CPO jatuh disitu juga terjadi jatuh bangunnya CPO Indonesia. Kita lihat bagaimana jatuh bangunnya CPO Indonesia. Mulai kalau kita lihat terjadi penolakan di pasar Eropa. Bagaimana kalau kita lihat Eropa ini menjadi pasar nomor dua terbesar untuk ekspor CPO Indonesia. Yang pertama tentunya adalah India, lalu kedua adalah Eropa, dan ketiga kalau kita lihat tentunya ada pasar Afrika, terus ada pasar Pakistan, dan Timur Tengah, serta yang terakhir adalah Amerika Serikat. Bagaimana ketika terjadi penolakan CPO di pasar Eropa ini? Karena Eropa ini menganggap bahwa CPO ini adalah sebuah energi begitu ataupun bahan bakunya ini tidak ramah lingkungan. Jadi Uni Eropa menghentikan penggunaan CPO dan juga produk turunannya di tahun 2021. Jadi ketika itu ataupun Eropa mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinamakan Renewable Energy Directive 2 atau RED 2. Jadi di mana kebijakan RED 2 yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini menolak CPO ataupun penggunaan CPO. Alasannya yaitu yang pertama adalah deforestasi hutan ataupun deforestasi lahan. Yang kedua adalah bagaimana CPO ini dianggap menurunkan habitat satwa, lalu juga CPO juga dianggap ataupun pengelolaan CPO dianggap bisa korupsi begitu, mempekerjakan anak dan juga bisa saja terjadi pelanggaran HAM. Padahal sebenarnya ketika saat ini Indonesia itu sudah mengaturnya dalam Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Jadi ya sebenarnya ini menjadi alasan bagi Uni Eropa ataupun alasan pribadi Uni Eropa menolak CPO untuk masuk ke pasar mereka. Selanjutnya kalau kita lihat apa yang menjadi angin segar begitu ketika CPO Indonesia menjadi komoditas andalan Indonesia. Yaitu angin segarnya adalah bea masuk ke India. Jadi bea masuk CPO ke India dulu Indonesia itu mencapai 50%. Sekarang bea masuk ke India itu turun menjadi 45%. Hal ini tentunya sama dengan bea masuk yang diberlakukan India ke Indonesia dengan ke Malaysia. Jadi tentunya CPO Indonesia bisa bersaing begitu harganya dengan CPO-CPO dari negara lain termasuk dari Malaysia tentunya. Kalau kita lihat lagi bagaimana sebenarnya ada salah satu juga alasan bagaimana angin segar terjadi terhadap CPO Indonesia yaitu permintaan global menurun. Ini bukan angin segar sebenarnya ini adalah sebuah dampak buruk ketika permintaan global menurun. Itu berarti ya harga CPO juga menurun dan terjadi kelebihan produksi CPO. Di situ sebenarnya terjadi penurunan harga. Tapi ada lagi salah satu alasan yang menjadi angin segar bagi Indonesia yaitu trade war ataupun perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Jadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China bisa juga dimaknai sebuah angin segar bagi CPO Indonesia. Pasalnya ketika bea masuk barang impor dari Amerika Serikat ke China itu diberlakukan lebih tinggi. Maka dari itu China melakukan ataupun mulai berpikir akan melakukan substitusi minyak kedelai. Di mana minyak kedelai selama ini didapatkan China dari Amerika Serikat. Mulai berpikir mencari substitusi minyak kedelai maka dari itu pasar CPO Indonesia yang bisa menggantikan ataupun mensubstitusi minyak kedelai yang berasal dari Amerika Serikat bisa masuk ke pasar China. Kalau kita ingat bahwa China merupakan pasar terbesar ketiga bagi impor CPO Indonesia. Tercatat 4,4 juta ton CPO Indonesia masuk ke China. Itu berarti ada sebuah peluang pasar baru. Tapi kalau kita lihat bagaimana penurunan harga CPO beberapa bulan terakhir di pasar global ini juga tentunya mengakibatkan kinerja-kinerja emiten yang berada di dalam negeri. Kita lihat bagaimana laporan keuangan dari para emiten-emiten sawit di dalam negeri. Saya beri tiga contoh yang pertama adalah Astra Agro Lestari atau AALI lalu yang kedua adalah Eagle Hike Plantation yaitu BWPT dan juga London Sumatera Indonesia LSIP. Kita lihat bagaimana kinerja dari emiten-emiten sawit ini kalau kita lihat ini dari half 1 2018 dan juga half 1 2019 kita perbandingkan. Mulai dari laba bersihnya sampai dengan pendapatannya. Kalau kita lihat pendapatan dari Astra Agro Lestari atau AALI di tahun 2018 semester 1 di 2018 yaitu 9,2 triliun dan juga laba bersihnya 783,9 miliar rupiah. Dan di 2019 terjadi penurunan laba bersihnya di angka 43 miliar rupiah. Lalu kalau kita lihat bagaimana BWPT juga sama terjadi. Jadi kalau kita lihat BWPT bahkan laba bersihnya dari tahun 2018 di angka 12,9 miliar itu terjun bebas ke angka minus 493 miliar rupiah. Lalu London Sumatera Indonesia juga terjadi hal demikian. Ancelok 95% itu pendapatan dan juga laba bersih dari London Sumatera Indonesia ataupun LSIP. Kalau kita lihat bagaimana dampak penurunan CPO di pasar global tentunya berdampak besar pada pemasukan emiten-emiten CPO di dalam negeri. Selain itu juga seiring dengan mulainya mendakinya harga CPO. Apakah hal ini juga akan terefleksi di pemasukan para emiten-emiten sawit ini di kuartal 2 atau kuartal 3, kuartal 4 atau bahkan bisa tercermin di 2020 mendatang. Kita nantikan saja bagaimana refleksinya.